Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di seputar Bali Sugeng Wahyuno dari Senza Coffee dinobatkan sebagai barista terbaik dalam Bali Coffee Festival 2016 di Denpasar Pemuda jebolan SMK asal Malang ini untuk kali pertama mengikuti festival kopi dan berharap bisa mencuari festival-festival kopi di ajang yang lebih besar Ketua Panitia Yatna Sanjaya mengatakan tujuan diadakan festival kopi Bali untuk melatih mental batista barista yang ada di kota Denpasar maupun yang ada di Bali memberikan wadah anak muda dan mahasiswa berkarya mengembangkan kreatifitasnya bermanfaat bagi masyarakat disamping itu untuk mengangkat derajat petani kopi Bali baik dari hulu hingga ke hilir serta memperkenalkan kopi Bali kepada masyarakat lokal maupun internasional peserta lomba berasal dari barista-barista yang ada di kota Denpasar bahkan peserta ada yang datang dari Surabaya dan Tangerang sistem penilaian dengan menggunakan sistem battle dimana tiga peserta akan diadu dan dinilai tiga juri yang sudah berpengalaman para pemenang akan kembali diadu sehingga menghasilkan barista yang terbaik sebagai pemenang Bali Kopi Festival ini diselenggarakan oleh YNR Mais yang dimana bergerak dalam bidang pariwisata khususnya di PCU, Professional Conference Organizer dimana acara ini diselenggarakan karena dari YNR Mais memberikan wadah bagi para mahasiswa dan bagi para anak muda seperti saya dan rekan saya namanya Hani untuk mengembangkan suatu kreatifitas Salah satu juri festival kopi Bali Edo mengatakan dasar penilaian festival kopi salah satunya memiliki rasa yang lengkap keseimbangan antara rasa asam, pahit, dan manis harus saling melengkapi juri yang sudah berpengalaman sampai ke Eropa ini menyampaikan dalam membuat kopi yang paling baik dan sederhana kopi yang dibuat terasa nyaman di mulut dan menjadi kebiasaan sehari-hari tanpa menimbulkan efek samping seandainya salah dalam penyajian atau peracikan dan penakaran akan menimbulkan rasa asing dan aneh di mulut saya menilai dari banyak hal dari setiap kopi itu pertama kita cari dulu mana yang flavornya paling keluar kedua balance-nya ketiga kita cari mana yang paling clean dari setiap cup di final itu Doni menambahkan dengan diselenggarakan festival kopi Bali diharapkan munculnya juara-juara baru yang lebih kompetitif dan untuk penggemar kopi dan pasar bisa bersaing dengan kota-kota yang ada di Indonesia Doni menilai pecinta kopi di Bali masih sangat berkembang namun belum sebanding dengan kota Bandung maupun Jakarta pemenang festival Sugang Wahiwono menyampaikan rasa senangnya bisa menjuari festival pemuda tamatan SMK asal Malang ini baru 8 bulan tinggal di Bali berawal dari kegemarannya sering minum kopi dan mencoba ikut festival untuk pertama kalinya iya, pertama kali kesannya bagaimana sih? seneng sih seneng sih ya mungkin ikut Pemba TV yang lebih gede lagi tahun depan oke juara pertama diraih Sugang Wahiwono dari Sensa Kopi juara dua diraih Doni juga dari Sensa Kopi dan juara ketiga diraih Jisno Anindya dari Starbuck Artaya Bali TV